Hujan deras disertai badai mengakibatkan sebuah kapal takbot tenggelam. Satu dari empat orang ABK ditemukan tewas. Tim Basarnas menemukan jasad korban tidak jauh dari tempat kejadian di perairan Sungai Musi. Rabu pagi Tim Basarnas Provinsi Sumatera Selatan kini terus melakukan pencarian terhadap seorang ABK takbot TB Atlas yang tenggelam akibat hujan badai setelah takbot menarik tongkang oleng dan terbalik. Empat orang anak buah kapal pun sempat tenggelam namun tiga orang lainnya berhasil diselamatkan oleh Tim Basarnas sesaat setelah kejadian pada selasa malam. Usai melakukan penyisiran di pagi harinya, Tim Basarnas Sumatera Selatan kembali menemukan korban Safaruddin. Warga Kabupaten Ogan Komring Ilir ini ditemukan sudah tidak bernyawa sejauh 10 meter dari tempat kejadian tenggelamnya kapal. Peristiwa ini bermula saat kapal TB Atlas hendak melaksanakan shifting dari Pulau Kemarau tujuan Dermangkapusri di perairan Sungai Musi kecamatan Tiga Ilir, Palembang. Saat di kawasan Bagus Kuning, kapal dihantam badai disertai hujan badai deras. Di mana diinformasikan bahwa ada satu buah takbud dengan nama takbud Atlas mengalami tenggelam setelah dihantam oleh hujan yang sangat lebat dan disertai dengan angin kencang semalam. Kita terima informasi pada pukul 23.05 tersebut, maka 15 menit kemudian Tim Sargabungan sudah kita kerahkan di lokasi terdekat, bergabung bersama Basarnas, TNI Polri, KSOP, kemudian masyarakat setempat memberikan bantuan saat pada malam hari tadi. Dilaporkan pagi hari ini, Tim Sargabungan berhasil menemukan dari keempat POB yang berada di atas kapal tersebut, tiga semalam sudah diselamatkan ataupun terselamatkan dan satu orang pagi hari ini ditemukan oleh Tim Sargabungan dalam keadaan meninggal dunia. Usai dilakukan evakuasi, jenazah korban tewas langsung dibawa Tim Basarnas ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Dari Palembang Sumatera Selatan, Tim Diputan Palembang Meru TV mengabarkan.